Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka Hahacanu Hai guys kali ini kita mau review salah satu hotel mewah yang ada di kota Padang yaitu Hotel Ibis nah sebelum melanjutkan nonton videonya dan review-review kita nginap di Hotel Ibis jangan lupa di like komen dan subscribe dulu ya Rizka Hahacanu hobi jalan dan hobi makan dan jangan lupa nyalakan notifikasinya nah sekarang kita lanjutkan review kita staycation atau nginap di Hotel Ibis Padang nah buat teman-teman yang penasaran jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya sekarang kita mau cari parkir dulu guys parkirnya bisa dibawah sini bisa di dan juga bisa di sebelah kanan situ juga ada tempat parkirnya yang luas guys jadi kita cari dulu tempat parkir yang kosong mungkin teman-teman yang berencana mau ke kota Padang atau mau berwisata ke sumber mungkin yang lagi cari cari-cari tempat penginapan ataupun hotel yang recommended nah tonton video ini sampai selesai ya guys nah berhubung parkirnya yang di dalam penuh kita parkir dulu sementara disini guys kita mau check in dulu sebentar ya nah ini dia lobby hotel Ibis Padang guys teman-teman bisa lihat ini adalah lobby hotelnya sembari kita nunggu kita check in dan kita review kamarnya setelah ini ya nah disitu juga ada ice cream buat teman-teman yang hobi makan nah sekarang kita udah naik ke kamarnya guys jadi kita check in tadi itu kamar 909 yang berada di lantai 9 ini dia sekarang lanjut kita review ya guys ini jadi di kamarnya ada kita ambil yang tipi deluxe guys jadi disini ada satu bed besar ukuran besar ya nah ini dia kamar mandinya sepertinya terbuat dari fiber gitu guys ada wastafel kaca besar ada hair dryer dan ada lampu hias juga kemudian toiletnya toilet duduk seperti hotel pada umumnya ya guys nah disini nah ini dia dengan perlengkapan mandinya juga seperti biasa ya guys ada tong sampah disediakan handuk nah seperti standar hotel pada umumnya nah ini lumayan bersih ya guys nah ini kita review di dalamnya udah lengkap seperti hotel pada umumnya lah nah disini ada kelebihannya yaitu ada hairdryernya jadi kita tidak perlu repot-repot bawa hairdryer lagi nah sekarang kita lanjut nah ini ada lampu hias ada kaca besar juga nah ini dia bednya kemudian ada TV LED ya terus ada lemari nah ini dia guys tadi kita ambil yang view nya ocean jadi yang di ujung sana itu adalah lautan guys yang di ujung itu adalah lautan dengan view ini sunset ya indah banget suka banget sama ocean view disini nah ini juga disediakan kulkas lengkap dengan teko-tekonya jadi disini tidak disediakan air mineral guys tapi disediakan air di lorong jadi kita bisa ambil nah ini juga ada berangkas yang bisa kita kunci nah disediakan juga snack package yang tentunya kita harus bayar ekstra ya guys kemudian ada gantungan baju ada tong sampah ada meja dengan kursi juga dan disini juga disediakan semacam sofa santai gitu lah ya nah ini dia guys kasurnya itu lumayan empuk ya seperti standar hotel pada umumnya lah ya nah dan yang memang juaranya disini memang view nya guys kalau yang disini itu ocean view nah kalau yang disebelah itu adalah mountain view jadi disitu perbukitan gitu guys view nya nah yang dibawah situ adalah tempat parkirnya yang sangat luas guys jadi kita tidak perlu khawatir mau parkir mobil ataupun kendaraan dimana karena tempat parkirnya itu luas banget nah Masya Allah banget ini view nya pas pula kita masuknya sunset ya guys oh indah banget guys sunset dari pantai padang oh Masya Allah indah sekali kalau biasa kita lihat sunset nya langsung di tepi pantai sekarang kita lihat dari ketinggian guys sunset nya karena ini kita di lantai 9 ya nah nanti disini ibis hotel ini juga ada lantai 10 kemudian juga ada rooftop di atasnya nah ini lift nya guys dari lobby nah turun ke bawah itu kita bisa ke parkiran atau ke basement ya dan juga bisa ke ATM center nah ini dia guys view pagi hari dari kamar kita ya lantai 9 di ujung sana itu adalah ocean atau lautan guys atau pantai padang nah teman-teman bisa lihat itu ada masjid yang di pinggir pantai yang dikenal dengan tajamahalnya kota padang oh indah banget Masya Allah jarang-jarang ya kita lihat laut dari ketinggian atau dari gedung seperti ini nah yang di depan itu sepertinya adalah kalau nggak salah itu hotel pangeran ya guys ini dia view zoom dari pantai padang ya guys oh indah banget Masya Allah pas pula cuacanya sangat mendukung sekali hari ini ya indah banget pokoknya guys juara banget view dari kamar ini guys ocean view nya Ibis Hotel Padang nah sekarang kita lanjut sarapan guys ini kita lagi di rooftop ya nah ini dia kita lagi sarapan di rooftop nya atau skyline restoran nya jadi restoran nya itu besar banget guys kita bisa juga santai-santai di luar sambil menikmati ocean view dan di sebelahnya itu mountain view oh pokoknya luar biasa banget di sini guys di sini juga disediakan banyak banget pilihan menu nya ada nasi goreng ada mie goreng kemudian ada lontong kemudian aneka juice aneka gorengan entah itu bubur roti aneka olahan telur waffle dan banyak banget pokoknya pilihan makanannya di sini guys bisa menyesuaikan dengan lidah masing-masing ya nah ini view dari luar rooftop nya guys langsung ke ocean view nah yang di depan itu adalah lautan atau pantai padang guys indah banget ya view dari rooftop ini kayaknya kita seharian santai di rooftop ini juga gak bakalan bosen ya guys karena kita bisa lihat langsung ocean view dan juga mountain view oh indah banget masya Allah oh ya sebenernya di hotel ibis padang ini juga terdapat kolam renang guys tapi kita belum sempat untuk mereview kolam renang nya nah ini kita zoom ya guys view dari ocean view atau pantai padang nya guys masya Allah indah banget kan pasti bakalan betah banget kita nongkrong 24 jam atau seharian di rooftop skyline restoran ini guys nah ini kita sarapan hari kedua guys di hotel ibis padang kita lupa videoin tadi karena saking enak ya guys pokoknya menu nya luar biasa banget banyak banget pilihannya bisa menyesuaikan dengan selera temen-temen menu western menu lokal menu tradisional Indonesia oh pokoknya enak banget lah pokoknya recommended banget ya nah ini kita juga pesen waffle tadi ya guys dan itu rasanya luar biasa enak banget pokoknya gak kaleng-kaleng lah guys nah kalau ini view ke arah depan hotel nya guys jadi di depan itu adalah masjid raya sumbar nah jadi ibis hotel padang ini berjarak tidak terlalu jauh dari masjid raya sumbar guys ini kita bisa lihat masjid raya sumbar dari ketinggian ya guys indah banget ya nah sekarang kita mau review secara keseluruhan hotel ibis padang ini guys kemarin kita ambil yang deluxe dengan harga 758 ribu di lantai 9 dengan view ocean view dan juga ada pilihan mountain view nya tergantung temen-temen itu kamarnya luar biasa view nya luar biasa menu nya luar biasa kebersihan kamarnya juga bersih banget ya guys pokoknya hotel ibis padang sangat recommended banget nah buat temen-temen yang mau liburan ke kota padang bolehlah hotel ibis padang ini menjadi salah satu rekomendasi ya nah semoga review kita kali ini bermanfaat dan menjadi salah satu rekomendasi buat temen-temen yang mau berkunjung ke kematra barat ataupun berkunjung ke kota padang nah jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Rizka HA channel terima kasih udah menonton videonya sampai selesai bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah